Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial hari ini kita akan mencoba membuat spool 4 inci atau 99,2 mm katanya ini pesanan ya teman-teman katanya ingin dibuatkan spool speaker 4 inci diameter 99,2 ya nah ini malnya bisa menjadi 99,5 bisa juga menjadi 99,2 kenapa? karena kita bisa menyesuaikan untuk bagian mikanya ini kalau ingin 99,5 otomatis kita gunakan mikanya pengajilnya yang agak tebal juga nah kalau yang 99,2 itu mikanya tipis ya nah jadi kita sesuaikan mikanya saja kita mainkan di mikanya teman-teman nah ini seperti ini mikanya yang saya gunakan ini tipis sekali dan untuk pegenjelnya pun ini tipis teman-teman nah moga saja bisa kita lepas nanti untuk spoolnya nah jadi kita sesuaikan tebal apa mikanya teman-teman dan katanya ini untuk ACR ya ACR primer ya new 18 inci teman-teman nah untuk spool 4 inci nah untuk kokernya ini tingginya sekitar 6 cm ya sekitar 6 cm atau 60 mili ya nah atau 60 mili atau 6 cm ya seperti itu ini nanti akan kita amplas ya untuk kokernya oke lanjut kita ke kalkulator teman-teman nah disini sudah saya setting jadi saat berputar ini akan muncul 1 sampai seterusnya teman-teman jadi menghitung berapa lilitannya nanti oke tinggal kita masukkan seperti ini dan akan kita coba ganjel disini agar kita bisa putar ya bautnya kita kencangkan nah oke nanti akan kita jelaskan juga cara gulung dan juga tentunya menggunakan lem apa ya tentunya oke untuk kawat disini kita memakai kawat 0,30 ya dengan lebar lilitan 22 mili teman-teman itu menghasilkan 6 ohm ya atau sekitar 6 ohm kema 5 juga bisa ya oke ini untuk lemnya akan kita tuangkan dulu kita gunakan lem hitam ya lem khusus untuk spool teman-teman oke ini akan saya ambil dulu beberapa lakman kertas ya yang akan kita gunakan untuk menguji lilitannya nanti ya ini saya semogakan kawatnya moga-moga cukup ya teman-teman kenapa karena ini tinggal dikit ya kawat 0,30 saya nah ini tinggal akan kita ukur dulu oke lebarnya cukup ya gemalnya lalu kita luruskan dan kita lilit sampai ke kanan ya sampai lebar lilitannya itu sekitar 22 mili atau 2,2 mili ya nah kenapa saya tahu ya bahwa menggunakan kawat 0,30 itu bisa mendapat 6 ohm dengan lebar 22 mili ya karena saya sebelumnya sudah mencari teman-teman ya cara mencarinya di video sebelumnya juga ada ya lengkap jadi kita cari seperti ini tanpa kita lem ya nah mungkin teman-teman penasaran cek di video sebelumnya ya oke dan untuk bagian kokernya ini akan kita amplas ya nah ini ada yang penyek-penyek ini seperti ini ini akan hilang nanti saat kita serut ya tapi kita akan amplas dulu oke ini akan kita amplas ini bagian bawahnya saja yang kita amplas ya teman-teman sampai selesai oke dan ini untuk bagian luar kita amplas semua ya seperti ini nah ini saya persingkat teman-teman bagian luar saya amplas semua bagian dalam cuma selebar lilitan yang kita lilit saja lalu kita siapkan pipa kecil seperti ini nah ini yang penyek-penyek akan hilang teman-teman akan rata ya nah kita serut seperti ini nah ini kokernya akan mengecil ya jadi kita sesuaikan saja lingkarannya yang kita butuhkan nah kita sesuaikan menggunakan pipa kecil ini nah jika sudah seperti ini teman-teman dirasa sudah mantap tinggal kita tuangkan lemnya ya oke ini lemnya kuat teman-teman ya walaupun digeber gak bakal rontok ya atau berodol sepulnya nah setelah saya tuang seperti ini ya karena kelamaan uangnya ya karena tinggal dikit tadi jadi kita persingkat videonya oke ini tinggal kita ratakan untuk bagian pengelemannya usahakan bagian pengelemannya ini benar-benar rata kita gunakan spons ya agar lebih rata lagi nah ini kita lem selebar lilitan yang akan kita lilit ya atau yang akan menempel disini nanti jadi spool ini in out teman-teman luar dalam lilitannya ya nah ini jenis spool seperti ini ini banyak digunakan oleh speaker-speaker mahal ya yang ada di luar sana itu asli juga ada oke dan jika sudah seperti ini untuk bagian lilitan bagian dalam atau pengelemannya ini tinggal kita pasang seperti ini kita pasang nah pelan-pelan saja ini akan kita luruskan nah berhubungnya ini ada lemnya jadi kadang apa rekat ya dikit ya karena lemnya belum kering oke kita rekatkan lalu kita kunci disini menggunakan lakban kertas oke kita akan tarik lagi kita luruskan oke udah lurus tinggal kita kunci lagi disini teman-teman ya nah ini keluar dari celah ya celah antara ujung moser ke eh sorry ujung apa koker ke ujung koker selanjutnya ya atau ujung aluminium ya nah lanjut tinggal kita ratakan kembali menggunakan lemnya nah lemnya kita ratakan kembali usahakan benar-benar rata ya jika ingin spoolnya maksimal ya oke dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe yang sudah bergabung ya atau yang baru bergabung ya maksud saya yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya ya dan yang sudah subscribe dan terus menonton jangan lupa absen ya teman-teman dan juga like jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini oke jika sudah seperti ini lemnya sudah rata tinggal kita luruskan lilitan yang akan kita lilitan ini ya teman-teman yang kedua nah jika sudah lurus tinggal kita lilitan sampai ke kiri nah kita lilitan sampai ke kiri sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan bagian bawahnya oke tidak lupa saya berterima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menonton channel-channel apa video-video saya yang sering saya bagikan ya teman-teman terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya dan juga rejekinya ya teman-teman oke amin teman-teman ya oke ini tinggal satu lilitan lagi kita lebihkan gak apa-apa lalu kita kunci disini juga gak apa-apa yang jelas lilitannya udah lebih dari 22,80 lah ya atau 23 juga bisa karena nanti akan kita kurangi lilitannya oke jika sudah seperti ini tinggal kita ratakan atau kita rakatkan lagi dan untuk total lilitannya teman-teman untuk total lilitan ini disini tertera 215 ya 215 lilitan ya teman-teman oke tinggal menunggu lemnya kering dan setelah lemnya kering ya ini saya menunggu sekitar sejam ya teman-teman gak saya tunggu sih tapi saya tinggal ya karena ada pekerjaan yang lain sekitar sejam lalu tinggal kita lepas pengganjelnya seperti ini nah ini sangat mudah ya sangat mudah moga aja ini bisa kebuka ya karena saya sudah mengalami nah ini agak keras ya moga aja bisa kebuka karena memang pengganjelnya tipis ya kita ngejar ukurannya ya teman-teman 99,2 ya sebentar pelan-pelan saja jangan sampai ya ini penyok teman-teman jangan sampai penyok pelan-pelan saja coba kita dorong ke bawah nah gerat teman-teman kita dorong keluar lagi oke gerat harus dipaksa seperti ini tapi pelan-pelan jangan sampai sudah keluar tapi masih ditekan ya itu artinya apa terlalu keras teman-teman atau spool bisa penyok ya nah ini sudah hampir keluar kita putar sedikit oke mudah teman-teman ya oke ini pakai perasaannya saat mencobotnya karena memang sangat mudah penyok ya untuk spool speaker teman-teman oke untuk bagian dalam ini sangat-sangat mulus ya lilitannya dan juga rapat sekali sangat rapi lah ya teman-teman oke ini tinggal kita ukur dulu lebar lilitannya 22,8 ya ini kita kurangi 2 lilitan juga bisa coba kita kurangi 2 lilitan nah ini 1 kita ukur lagi 22,5 nah kita kurangi 1 lagi coba kita ukur oke 22,16 mili ya oke mantap teman-teman ini sudah pas ya untuk bagian dalam tinggal kita ratakan dengan lilitan bagian luar atau kita sejajarkan nah ini kita keluarkan di bagian sini nah celahnya lalu akan kita rapikan teman-teman ya oke kita kunci dulu ini agar memudahkan kita saat memasang baju sepul ya kita potong dulu kawatnya ini terlalu panjang nah jadi ini kadang lem juga agak nempel ya jadi agak susah saat penjepotan nah ini akan kita coba masukkan kembali ke alat gulungnya ya kenapa akan kita rapikan ya bagi saya ini sangat mudah jika kita masukkan kesini kesini teman-teman ya bentar kita coba nah ini mikanya tipis sekali ya tipis banget oke ini kayaknya kita tidak perlu menggunakan mikanya ya atau kita coba dulu atau bagaimana oke gak usah mungkin kita nah ini agak susah ya teman-teman untuk memasukkannya lagi itu agak susah jika sudah keluar ya nah ini gak usah memakai mica ya seperti ini saja karena mungkin agak susah teman-teman oke jika sudah seperti ini teman-teman sudah kita masukkan ke alat gulungnya ini tinggal kita rapikan pasang baju sepul ya nah ini sangat mudah jika kita pasang ke emalnya lagi ya karena bisa kita puter jadi mudah lah ya teman-teman oke untuk pengeleman baju sepul ini saya gunakan lem apa lem sepul kembali lem hitam teman-teman ya saya gunakan lem hitam ini yang saya gulung pakai menggulung sepul tadi itu kita lapisi seperti ini nah ini agar lebih kuat lagi untuk baju sepulnya kalau kita tidak menggunakan lem teman-teman disini itu baju sepulnya itu cepat apa ya bisa kita lepas ya teman-teman tapi setelah saya tes menggunakan lem ini itu kalau kita lepas setelah lemnya kering itu bakalan sobek ya nah itu artinya sudah kuat teman-teman tinggal kita beri air untuk bagian lakban airnya bagian luarnya karena memiliki lem tapi harus menggunakan air ya nah setelah kita beri air tinggal kita tekuk bagian ini ujung kutub minya ya dan juga untuk ujung kutub plusnya nah disini ini bagian dalam ya lilitan bagian dalam itu bagian plusnya teman-teman nah ini tinggal kita beri lem sedikit saja karena sudah kita lapisi untuk bagian yang lainnya oke tinggal kita pasang baju sepunya yang sudah kita beri air ya yang sudah kita olesi air karena lakban kertas seperti ini itu memiliki lem ya akan cair jika kita lapisi atau kita olesi air ya maksud saya oke tinggal kita rapikan teman-teman ini harus lurus ya agar pemasangannya juga bagus ini tinggal kita olesi air sedikit menggunakan kain ya karena ini memang belum saya olesi yang ujungnya tadi oke ini tinggal kita rapikan seperti ini dan spoonnya sudah selesai ya teman-teman dan nanti akan saya olesi kembali ya untuk bagian lilitan luar ini menggunakan lem kembali kenapa agar lebih kuat ya nah lebih kuat teman-teman agar lebih kuat untuk bagian lilitannya ini nah kita olesi kita ratakan teman-teman usahakan benar-benar rata dan juga hasilnya rapi teman-teman oke dan setelah kita olesi tinggal kita potong ya ujungnya karena terlalu panjang dan untuk lilitan bagian dalam juga ya itu bisa kita olesi juga teman-teman nanti oke ini akan kita tunggu lemnya agak kering dulu yang bagian luar tadi oke dan setelah lemnya kering tinggal akan kita lepas dari alat gulungnya teman-teman akan kita lepas pelan-pelan saja nah untuk lilitan bagian dalam itu sangat mulus ya teman-teman sangat rapi nah untuk bagian luar juga rapi teman-teman padahal sudah kita olesi lem jadi tipis saja bagian dalam juga bisa kita olesi tapi nanti teman-teman nanti karena untuk mempercepat videonya teman-teman bisa juga ya untuk melapisi lem bagian dalamnya oke untuk bagian diameternya akan kita ukur dulu teman-teman untuk diameter dalam disini 99 bentar aja ini jangan sampai ketarik 99,25 atau 99,2 ya pas teman-teman mantap jiwa diameter spoolnya sudah pas dan untuk nilai OHM akan kita ukur juga ya nah ini kita siapkan amplas bekas dan akan saya bakar disini ujungnya nah jika kita kupas juga bisa ya tapi cara seperti ini ini lebih bagus kita bakar lalu kita kupas sedikit nah seperti ini menggunakan amplas sampai selesai teman-teman dan setelah kita kupas tinggal kita ukur tinggal kita ukur menggunakan apometer atau meteran digital ya teman-teman nah jika menggunakan apometer itu lebih akurat ya saya rasa teman-teman kecuali menggunakan meteran apa multitester digital yang agak mahal juga itu lebih bagus nah kita cek disini 6 ohm ya 6 ohm pas teman-teman 6 ohm pas oke mantap semuanya sudah jadi mohon maaf jika penjelasan saya agak bertele-tele atau kurang dimengerti ya oke mantap jangan lupa klik tombol subscribe nyalakan loncengnya yang belum sampai jumpa di video selanjutnya